PEMERINGKAT INTERNASIONAL STANDARD AND PURS Sejak krisis ekonomi tahun 1997, salah satu fokus diplomasi ekonomi adalah membuka pasar non-tradisional di Afrika, Asia Selatan, dan Tengah, serta Amerika Selatan. Sebagai ilustrasi, sepanjang tahun 2016, peningkatan perdagangan bilateral RI dengan beberapa negara Afrika terus meningkat. Indonesia juga telah mengajukan kerjasama PTA di beberapa negara Afrika dengan tujuan antara lain menurunkan tarif perdagangan. Selain itu, Indonesia juga untuk pertama kalinya akan melenggarakan Indonesia Afrika Forum 2018 sebagai upaya mendekatkan interaksi swasta Indonesia Afrika. Indonesia juga terus melakukan intensifikasi perundingan-perundingan antara lain. Pada tahun 2015, telah dilakukan perundingan IPA, Jepang, ASEAN, Hong Kong, Korea Selatan, dan RCIP. Pada tahun 2016, telah dilakukan 16 kali perundingan dan dimulainya Scooping Paper Indonesia Uni Eropa. Pada tahun 2017, dilakukan 11 kali perundingan dengan target penyelesaian perundingan dengan Australia, IFTA, dan Chile. Secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir, telah disepakati 200 perjanjian di bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi juga memfasilitasi promosi perdagangan. Nilai transaksi Trade Expo Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai transaksi meningkat hingga 31 persen menjadi 1,344 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2016, Tim Pogja Diplomasi Ekonomi dan Perwakilan Indonesia telah fasilitasi lebih dari 35 ribu pelaku usaha dengan potensi transaksi sebesar hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Diplomasi ekonomi Indonesia juga perkuat industri strategis Indonesia antara lain. Penjualan 150 gerbong kereta api senilai 72,3 juta dolar Amerika Serikat ke Bangladesh. Dan kontrak baru 250 gerbong sehingga total 400 gerbong. Penjualan pesawat CN-235 ke Senegal dan Thailand. Pembangunan pabrik Mi Insan Indonesia di Afrika dan beberapa negara di Eropa, termasuk Serbia dengan nilai pasar sebesar 11 juta euro. Mesin Diplomasi Indonesia terus bekerja keras mendorong peningkatan perdagangan dan investasi untuk kepentingan nasional Indonesia.